Terik sinar matahari tak membuatku gentar untuk menjalani sebuah perjalanan. Hujan dan angin pun tak membuatku patah semangat hanya demi sebuah harapan kecil untuk anak-anak di pedalaman. Nama saya Suardin Zai. Saya guru Yayasan Tangan Pengharapan di FLCSD Negeri 078448 Ewa Tuhemberua, Kabupaten Nyaselatan. Di senter ini, saya baru beberapa bulan menjalani tugas. Karena senter Ewa adalah senter baru tempat saya bertugas karena senter yang lama sudah ditutup. Saat pindah di senter baru ini, saya sangat diterima baik oleh sekolah, masyarakat, dan kerja setempat. Jarak tempat saya tinggal dengan sekolah lumayan jauh, hampir 2 km. Saya harus berjalan kaki atau naik motor untuk dapat sampai ke sekolah. Tapi itu semua tidak menjadi halangan buat saya. Anak-anak di sini sangat senang dengan adanya guru Yayasan Tangan Pengharapan. Dan mereka juga sangat berterima kasih karena Yayasan Tangan Pengharapan memberi mereka tambahan makanan bergizi. Awal saya menjalani tugas di sekolah, anak-anak dari kelas 1 sampai 6 masih ada yang belum dapat membaca dan berhitung dengan baik. Hal ini yang membuat saya bertekad untuk memberikan ekstra perhatian dan pengajaran kepada anak-anak yang masih belum bisa membaca dan menulis. Saya juga senang melihat antusias anak-anak belajar. Mereka rame-rame datang ke tempat tinggal saya untuk belajar sampai sore hari. Terkadang, hari Sabtu dan Minggu pun mereka datang ke tempat saya untuk diajari belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pertama, memulai bertugas di senter Ewo, saya sempat kewalahan dan sempat mau menyerah karena padanya pekerjaan yang saya jalani sendiri. Saya mengerjakan semuanya sendiri karena di senter ini saya tidak punya partner, sehingga pernah membuat saya sakit. Saya sempat kesal, marah, dan ingin menyerah dengan keadaan yang sempat membuat saya stres karena harus bekerja sendiri dan mandiri. Tapi anak-anaklah yang membuat saya tetap semangat menjalani hari-hari yang saya jalani. Semua yang saya jalani bukan karena kekuatan saya, tapi karena kasih Tuhan yang masih mau memakai saya untuk melayani mengajar anak-anak di pedalaman. Mari membangun negeri dengan mewujudkan mimpi anak pedalaman bersama Tangan Pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di Ewo Tuhem Berua, Nia Selatan. Helping people live a better life. Terima kasih.